Pemirsa Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat. Dalam dialog dengan mahasiswa, Ganjar menyinggung perlunya independensi KPK untuk menguatkan pemberantasan korupsi. Calon Presiden nomor urut 3 menghadiri kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan Ganjar Pranowo langsung disabut antusias ratusan mahasiswa. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menyempatkan berdialog dan menjawab pertanyaan dari para mahasiswa terkait permasalahan korupsi di Indonesia. Ganjar menilai perlu adanya tindakan lebih untuk memberantas korupsi, termasuk membuat lembaga KPK kembali independen. Kita lakukan tindakan yang ekstra. Kemuatan KPK, bikin KPK makin independen, dan kita bawa jabat yang korupkan ke pusat kembali. Agar kemudian dia bisa memahami penergi untuk tidak melakukan. Saya kira itu yang bisa kita dorong agar orang bisa topet untuk tidak melakukan. Kenjar juga menilai perilaku koruptif bisa berdampak terhadap pendapatan penerimaan negara yang tidak optimal karena banyaknya perilaku oknum pejabat yang korupsi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainus melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor uroh 3, Mahfud MD, menghadiri acara Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Dalam kesempatan ini, Mahfud menegaskan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Cawapres Partai Perindo nomor uroh 3, Mahfud MD, melanjutkan kegiatan kampanyenya pada hari Sabtu 9 Desember 2023. Kali ini Mahfud melakukan kampanye di Bandung, Jawa Barat. Dalam kampanye di Bandung, Mahfud menghadiri kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia, yang dihadiri relawan dan simpatisan dari Partai Pengusung Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan ini, Mahfud menyampaikan orasi kebangsaan terkait Hari Anti Korupsi Sedunia. Mahfud mengungkapkan Hari Anti Korupsi Sedunia ini merupakan bentuk momentum untuk merefleksikan diri dalam hal pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia. Hari ini adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Kita akan mempertegas langkah-langkah kita untuk menegakkan hukum dan memilangkan korupsi. Dan untuk itu, nanti kita perlu hubungan dari masyarakat, terutama anak-anak miliknya. Oh, itu bukan, loh. Itu bukan anak-anak miliknya. Kepala sekalian, korupsi, 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 itulah dalam merampas hak-hak anda semua. Mahfud menambahkan pasangan Ganjar Mahfud mempunyai sifat pemberani dalam melakukan pemberantasan korupsi, sehingga sudah semestinya para koruptor takut dengan pasangan nomor urut tiga. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Bagus Prasetya, INews melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi korban erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya ke posko evakuasi, calon presiden nomor urut dua ini mengucapkan turut berbela sungkawa, serta mengapresiasi sekaligus berterima kasih kepada para relawan yang bekerja tanpa pamrih demi kemanusiaan. Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, Sabtu siang mengunjungi posko evakuasi korban bencana erupsi Gunung Marapi di kawasan Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ratusan warga menunggu terlihat antusias, diantaranya emak-emak meneriaki Prabowo dengan sebutan Pagemoy. Ditanda pengaduan orang hilang posko erupsi Marapi, Prabowo menyampaikan rasa duka mendalam terhadap para korban baik yang berhasil selamat maupun yang meninggal dunia. Mintaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan kedua saya ingin ucapkan terima kasih atas nama pemerintah kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu menelamatkan para korban. Kunjungan Prabowo ke lokasi ini juga untuk memastikan penanganan korban erupsi Gunung Marapi sudah berjalan sebagai mestinya. Prabowo secara simbolis juga menyerahkan bantuan 35 unit motor trail untuk petugas Poresta Bukitinggi dan Kodim 0304 Agam. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AINUS melaporkan. Jawa Pres Gibran Rakabuming Raka mendatangi buruh pelabuhan di Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah buruh di pelabuhan Cilincing, Jakarta Utara menyampaikan deklarasi dukungan di mana dalam deklarasi tersebut turut dihadiri Cawa Pres Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya Selfie Ananda. Gibran dan Selfie juga tampak membagikan sejumlah buku tulis dan susu kepada ibu-ibu dan anak-anak di lokasi. Sementara itu dalam pidatonya Gibran mengungkapkan akan memprioritaskan masyarakat buruh pelabuhan untuk segera mendapatkan sertifikasi profesi dan bergotong royong mempercantik tampilan rusun Cilincing demi kesejahteraan masyarakat. Ya kebersihannya lalu akses masuknya perlu diperbaiki semua terutama apa kan disana banyak anak-anak ya kita lihat kebersihannya kurang. Nanti akan kami tanganinya. Sementara itu pemirsa calon presiden Anies Baswedan hari ini berkampanye di tanah kelahirannya di Kuningan, Jawa Barat. Diawali berkunjung ke pasar, Anies juga menemui para ulama untuk mohon didoakan. Memasuki pekan kedua masa kampanye calon presiden, calon presiden nomor udut satu Anies Baswedan hari ini memantau harga sembako di pasar Kepuh Kuningan. Setelah berkunjung ke pasar, Anies sempat bertanya ke pendukungnya terkait harga sembako dan konsep perubahan yang dicanangkannya. Anies juga menyempatkan melihat dari dekat rumah adat Kuningan yang masih terpelihara yang juga merupakan petilasan Eyang Hasan Maulani, salah seorang pejuang dari Kuningan. Anies beserta rombongan termasuk mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan juga anggota DPR RI Maman Imanul Haq diterima oleh para ulama sepuh dan keturunan Eyang Hasan Maulani. Selain menyampaikan maksud kedatangan ke petilasan tersebut, kepada para ulama, Anies juga mohon didoakan di Pilpres 2024. Ibu-ibu keluar. agar bisa istiqomah dalam perjalanan ini. Sementara itu di Gor Ewanggal, Anies juga berkampanye di depan sekitar 3.000 pendukungnya baik kader dari tiga partai pengusung maupun para simpatisan. Dalam orasi politiknya, Anies mengajak adanya perubahan. Tim Liputan AINUS melaporkan. Jawa Pres nomor urut 1 Muhammad Iskandar alias Cahimin hari ini melaksanakan kampanye di Sumatera Utara. Ketua tim kemenangan daerah Amin, Edy Rahmeyadi, yang juga mantan Gubernur Sumatera Utara turut mendampingi Cahimin. Ribuan orang warga kota Binjai antusias menanti kedatangan Cahimin, calon wakil Presiden Republik Indonesia nomor urut 1. Banyaknya warga sempat membuat Cahimin kesulitan untuk memasuki areal gedung olahraga. Kedatangan Cahimin di gedung olahraga gor kota Binjai disambut atraksi kesenian tradisional. Cahimin juga dikenakan pakaian bulang serta tutup kepala dari etnis Karo yang dipasangkan toko etnis Karo di kota Binjai. Kehadiran Cahimin di kota Binjai turut dirampingi ketua tim pemenangan daerah Admin Edy Rahmeyadi yang juga mantan Gubernur Sumatera Utara. Cahimin berpesan kepada warga kota Binjai untuk memilih capres nomor urut 1 untuk perubahan Indonesia lebih maju. Dari Binjai Muhammad Zainal Tanjung, AINIS melaporkan.